oke teman-teman sekarang saya akan memberikan tutorial cara mengganti komponen lampu yang rusak yang perlu kita siapkan yaitu timah transistor disini ukurannya 1305 yang kita gunakan untuk mesin lampu sini saya lihat dulu ya ini dia 15 mikro farad disini untuk mempersingkatnya sudah saya cabut ya sudah saya yang rusak sudah saya cabut kemudian untuk merangkainya kembali disimak video ini sampai selesai agar dimengerti yang pertama untuk transistor 05 langsung saja saya pasang disini ada kodenya bahwa transistor ini menghadapnya seperti ini bagian putih ini kita hadapkan seperti ini selanjutnya satunya sama transistornya ada kodenya seperti ini ini untuk transistornya untuk R nya kita gunakan yang baru ya ini ukurannya 2 Ohm dan ini ukurannya 10 Ohm cara memasangnya kita cukup membengkokkan seperti ini untuk R nya ini kan dengan resistor kode R nya disini tertera ada kodenya sebentar nah ini untuk R6 kita gunakan 2 Ohm saya pasang dahulu kemudian kita bengkokkan dari bawah kemudian selanjutnya satunya R4 nya ini ini kita gunakan 10 Ohm kita bengkokkan kemudian kita pasang selanjutnya selanjutnya sama kawan nah ini resistornya yang 2 Ohm ukurannya 1 Watt nah ini untuk R nya disini saya lihat dahulu R5 nya disini R5 kita gunakan 2 Ohm dan R3 nya R3 ini kita gunakan 10 Ohm kira-kira 10 Ohm oke ini sudah saya pasang semua resistornya untuk trafo ini biasanya jarang untuk rusak elko pun juga jarang kalau jadi jarang untuk elko itu rusak kalaupun rusak biasanya itu secara fisik sudah ketahuan biasanya ini kembung ya kawan selanjutnya saya solder terlebih dahulu gunakan seperti ini biar gampang nyodernya kita taruh seperti ini agar mudah kita menyodernya untuk solder nya saya gunakan kawan seperti ini sudah saya buatkan videonya bahwa ujungnya ini memakai tembaga kabel yang terbuat dari kabel yang ada di kabel yang agak besar jadi kita mudah untuk menyodernya kawan seperti ini lebih cepat dan lebih mudah kawan biar kita mudah untuk menyodernya kita gunakan solder yang dimodifikasi oke setelah kita solder semua seperti ini sudah selesai selanjutnya oke selanjutnya kita potong ini kawan nah kawat-kawatnya ini ini sudah terpasang kita lihat ini resistornya dan transistornya sudah saya ganti kemudian kita potong bisa menggunakan apa saja tapi saya gunakan pemotong kuku ini selanjutnya saya tes saya tes menggunakan bola lampu ini kawan kita pindahkan dulu ini dan ini mesinnya yang sudah saya ganti ini ini kawan kita cukup seperti ini saja kita coba untuk mencobanya jauh ya ini mencobanya bentar dulu Mbah Hai hati mencobanya jangan sampai kabarnya menyentuh kawat bohlamnya Seperti ini kawan Kemudian kita coba Disini Seperti ini Hati-hati Kalau belum berpengalaman Ini kawan Jadinya seperti ini Saya coba lagi Oke kawan Semoga video ini Bermanfaat Simak terus Video yang lainnya Supaya kita mengerti Oke terima kasih Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video